Halo, ini latihan kita kemarin, kita mau coba hari ini di tempo 66 dan hari ini kita naik lagi 1 kalau dari 132 ya kalau di 66 berarti dia harus naiknya 2 karena kalau ke 67 berarti itu 134 langsung jadi kita naiknya kalau dari 60an itu 60an BPM jadi kayak 66, 66 setengah, 67 nah gitu makanya saya selalu naikinnya ke seratusan supaya bisa naik 132, 133 gitu ya kira-kira ya jadi ini tempo kita kemarin jadi setiap hari kita itu naik sekarang setengah BPM gimana tuh dari perspektif 60an kita langsung coba aja ya dari posisi 6, 3, 4, 1 kali ini yang kita kemarin posisi 7 kita coba 5 menit ya, warm up kita ya supaya jari kita masih ingat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah 1 menit ya posisi 3 kita sekarang posisi 4 ini speed ini udah enak banget buat main melodi udah bisa banget posisi satu kita sekarang ya kita udah 2 menit perhatikan petikan kita perhatikan pencet notenya pastikan semuanya tetap efektif kalau rekan-rekan melihat perubahan pada jari saya nyaris nggak ada sih sebenarnya pertama karena memang ini saya masih bisa speednya masih nyaman tapi memang beginilah gambarannya kalau kita jadi lihat kalau saya nyaman gitu ya saya selalu ready untuk naik ke speed berikutnya ini contoh yang paling jelasnya ya tapi kalau saya udah ngejer saya udah nggak ready untuk speed berikutnya nah itulah gambarannya jadi kalau rekan-rekan berpikir saya kan udah bisa cepat makanya gampang naik yaitu dia intinya kalau sudah cepat maksudnya udah nyaman jadi selalu ready untuk naik nah gitu speednya ya ngomong-ngomong sekarang kita udah tiga menit nanti double nya juga kita masih pakai 98 nya selamat menikmati selamat menikmati posisi lima ini kita sekarang ya tinggal 40 detik lagi posisi 7 posisi 2 kita sekarang ayo di posisi keempat ini habis oke istirahat 1 menit kita kita akan masuk ke tempo kita hari ini jadi agak berbeda sedikit sinkop jadi sebenarnya sih udah kemarin-kemarin ya udah dibuat ya setelah dulu kita maaf ini satu setengah menit ya biar saya gampang hitungnya soalnya kadang kalau lagi main susah mikir 20 detik lagi oke ready oh kita mulai dari pasnya aja 1 1 1 2 3 iya bener kita berada di track yang tepat karena jari kita jangan sampai merasa ada perubahan yang membuat dia apa namanya berubah cara mainnya tapi kalau sudah nyaman dan merasa ini kayaknya mirip-mirip aja speednya maka bener-mirip aja maka bener-mirip aja 50-50 lima kita sekarang kita sudah dua menit ada sensasi tersendiri ya kalau kita main melodi bagging track-nya tuh sinkop semua ini rilis nih nah nih sih lagi suasana kayak tertahan gitu ya posisi nam Posisi 1 kita sekarang ya Posisi 2 Posisi 2 Asik Posisi 3 Kita udah 4 menit Posisi 7 Posisi 1 Posisi 2 Posisi 5 kita sekarang ya Sorry salah nada maaf Posisi 6 Ini pas banget ya Asik ya Karena Syncope nya sendiri Speed nya sama dengan Kecepatan Kita main nadanya Jadi kita tuh kayak Kayak ngelanjutin Syncope gitu Posisi 5 Posisi 6 kita ke belakang ya Asik nih Release Asik Syncope lagi Kita kayak ngelanjutin Disini Asik Posisi 5 Posisi 6 maaf Kita sudah 7 menit Tahan dikit Kadang-kadang kalau begini Saya jadi agak sedikit terlalu semangat Karena backing track nya Pas banget buat saya Jadi metik nya agak kenceng Dampaknya Ya di menit ketujuh Mulai kerasa kesemutan Posisi ke-6 Terima kasih telah menonton Posisi ke-4 Posisi ke-4 Posisi ke-4 Posisi ke-5 Posisi ke-6 Maaf ya Kalau videonya Agak menggelap gitu ya Otomatis Karena kalau di Auto focus Auto exposure gitu Dia tergantung Dia tergantung cahaya matahari Jadinya Tapi kalau gak di auto Sorry ya Posisi 2 kita ya 3-4 Nah kalau dia gak di Auto exposure Auto focus Warna nanti bisa Warna nanti bisa-bisa Guning Biru Gitu ya Jadi Ini ngaco Maaf ya tadi ya Salah ini Posisi ke-4 Waktu sinkopnya mulai Kita juga mulai Posisi ke-5 PAP Waktu mulai Nada release Kita juga mulai Posisi ke-6 Posisi ke-6 Posisi ke-7 Posisi ke-7 Kita akan berakhir nih Di posisi ke-7 Posisi ke-7 Posisi ke-7 Oke Istirahat dulu Selama 1 menit Setelah sebentar Satu menit Ready Sekarang Sekarang Dekan-dekan dari posisi 6 Saya posisi 1 ya Kita harmoni 1 2 3 Iya Nah Banyak banget harmoni Yang kedengaran nih Rekan-dekan masih di posisi 3 ya Saya udah mundur nih ke-6 Kita memulai lagi Rekan-dekan di posisi 6 Saya di-1 Banyak banget Banyak banget Kekosu Ya Terima kasih telah menonton Oke terus Kita mulai lagi Posisi rekan-rekan di 6 Saya di 1 Posisi 2 sekarang Saya rekan-rekan di posisi 7 Maaf ya, nadanya salah Rekan-rekan berarti ada di posisi 3 ya Saya di 5 Mulai lagi dari awal Saya di 1 Rekan-rekan di 6 Waktu adjust ping Pastikan kita stay on beat ya Jadi itu juga latihan ketika nanti kita ada di panggung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayo lanjut Saya mau bereksperimen sedikit Dengan Ngencengin nada Sesuai dengan kick bass Nah Nah Biasa Kita akan memberikan kuansa yang berbeda lagi ya Terima kasih telah menonton Lihat ya Nah Ngomong-ngomong kita udah 5 menit Nggak kerasa banget 5 menit udah Terima kasih telah menonton Posisi 3 Posisi 3 Rekan-rekan berarti posisi 3 ya 4 Rekan-rekan Saya di 6 ya Semangat Tinggal 4 menit lagi Dikit lagi Eh Iya Rekan-rekan ada di posisi 4 berarti sekarang ya Ini kayak ketahan nih kita nih Suasanya kayak ketahan Nafas kayak gak lega gitu ya Nah disini lega nih Yah Itulah hebatnya Rhythm Dengan melodi yang sama Dia bisa menciptakan kuansa yang berbeda Rhythm Nggak heran Banyak orang yang seneng rhythm Daripada bermain melodi Maksudnya Bukan banyak sih Tapi Ada orang yang lebih maniak ke rhythm Nah gitu ya Dan lumayan juga jumlahnya Posisi 3 Posisi 4 Kita udah ada 8 menit Tinggal 2 menit lagi loh Dan kalau udah 9 menit Udah gak kerasa Karena udah gak nyampe 1 menit lagi Nah pasti gitu Saya mentalitasnya begitu Kalau udah 9 menit tuh kayaknya udah Gak kerasa Kalau udah 10 menit Kadang-kadang kalau saya latihan sendiri Saya lebihkan aja Toh udah Nyampe target Tambahin aja agak 3-4 detik Maka saya udah Bukan ordinary lagi Tapi extraordinary Hanya dengan 4 detik Nah gitu Maksudnya Maksudnya Tinggal 30 detik lagi rekan-rekan Rekan-rekan posisi 2 ya Kita akan berakhir disini Di posisi 4 nya rekan-rekan Habis Istirahat 1 menit Kita akan mainin tempo 98 Kita akan mainin 2 menit Istirahat 30 detik 2 menit istirahat 30 detik 2 menit istirahat 30 detik Gitu ya Oke 1 2 kali dari posisi 6 terus sampai posisi 5 ya Oke 1 2 1 2 3 Iya 30 detik 30 detik 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 30 detik lagi Kita kelar Sesi 1 nya Sekali lagi Di posisi 3 ini kita akan kelar Oke Istirahat 30 detik Pijit pijit Ada gunanya gak dia Masih kerasa ya Lumayan Oke Siap-siap kita dari posisi 2 ya Ke 5 Mundur terus gitu ya Mulai dari 1 2 3 Iya Setengah menit Setengah menit Satu menit Satu menit Sedikit lagi Sedikit lagi Bertahan 1,5 menit Habis Waduh, pegel tangannya Aduh, lumayan Itu memang tantangan ya Kalau pakai gitar akustik ya Apalagi yang senar nilon kita Eh senar kawat Terasa banget Oke 2 menit ya 1, 2 Dari posisi 4 1, 2, 3 Iya Saya harus lihat tangan saya Karena kalau enggak Petikan saya itu berubah Nah ini saya lagi melihat nih 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Kita sudah 1 menit By the way Enggak pas lagi Selamat menikmati Waduh, pegel Yang terakhir-terakhir saya Sudah kena-kena Aduh, pegel banget tangannya Wah ini kerasa banget nih Latihannya nih Oke Sampai ketemu Sampai ketemu besok Bye Sampai ketemu